Asal Ragnar Orat, Mangun dan Tom Hei untuk membela tim nasi Indonesia sedikit lagi akan menjadi kenyataan, DPR RI telah menandatangani berkas naturalisasi kedua pemain ini. Seperti yang sudah diketahui, kedua nama tersebut memang sudah disetorkan PSSI ke DPR RI. Kedua pemain ini ingin membela tim nasi Indonesia dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Sintayong. Namun proses naturalisasi kedua pemain ini sempat tersendat, karena ketika PSSI menyetorkan dokumen tersebut, DPR RI lagi menjalani masa reses. Namun penantian kedua pemain ini untuk memperkuat sekuat Garuda sedikit lagi akan kelar, karena DPR RI sudah menandatangani berkas naturalisasi kedua pemain tersebut. Kepastian Ragnar Orat, Mangun dan Tom Hei bisa dinaturalisasi dikonfirmasi oleh PSSI melalui situs resmi mereka. Mereka memastikan bahwa dokumen naturalisasi kedua pemain ini sudah ditandatangani oleh ketua DPR RI, Puan Maharani malam tadi. Sejatinya, Ragnar Orat, Mangun dan Tom Hei sudah disetujui untuk menjadi warga negara Indonesia oleh Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI pada Kamis lalu. PSSI diwakili sekjen mereka yaitu Yunus Nusi, berterima kasih atas ditandatanganinya dokumen naturalisasi Ragnar Orat, Mangun dan Tom Hei. Ia menyebut bahwa berkat kontribusi DPR RI, kedua pemain ini bisa lekas membela timnas Indonesia. PSSI juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi 10 dan 3 DPR yang selama ini selalu membantu PSSI terkait program naturalisasi. Terima kasih juga kepada Ketua DPR, Puan Maharani, yang telah menandatangani permohonan pewarga negaraan ini, kata sekjen PSSI Yunus Nusi. Setelah penandatanganan dokumen naturalisasi, Ragnar Orat, Mangun dan Tom Hei akan menjalani sejumlah tahap lagi sebelum membela timnas Indonesia. Yang pertama, keduanya akan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, lalu mereka akan mengurus KTP Indonesia. Setelah itu, PSSI akan mengurus perpindahan federasi mereka ke KNPB. Lantas pertanyaannya, apakah Tom Hei dan Ragnar Orat, Mangun bisa memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam? Jawabannya bisa saja terjadi jika PSSI berhasil melobi FIFA terkait masalah pendaftaran pemain, yang seharusnya terakhir itu tanggal 13. Memang agak sulit, tapi kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan PSSI di belakang layar. Putra Sintayong, yaitu Sintaiwon, membocorkan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Ia seakan menegaskan bahwa calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya adalah pullback kiri milik NSNik Megan Kelvin Perdong. Dalam dua minggu terakhir, Sintayong berada di Eropa. Tak hanya memantau para pemain Indonesia yang berkarir di Belanda, Belgia, dan Italia, Sintayong juga mencoba mendekati sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Salah satu pemain yang ditengah rai akan dinaturalisasi menjadi WNI adalah pemain NSNik Megan Kelvin Perdong. Di akun Instagramnya, Sintayong membagikan momen berfoto dengan Kelvin Perdong kelar laga NSNik Megan versus SC Herenpen. Laga tersebut memang menjadi sorotan Sintayong. Selain karena ada Kelvin Perdong, juga terdapat dua calon pemain timnas Indonesia, Nathan Jo Aon dan Tom Hei yang memperkuat SC Herenpen. Anak asus Sintayong yaitu Sintayong pun ikut meramaikan unggahan Sintayong. Seakan menegaskan, Kelvin Perdong merupakan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Oh, Anda menemukan pemain baru? Tanya Sintayong kepada Sintayong. Kelvin Perdong yang memiliki darah Aceh di tubuhnya dikenal sebagai pemain serba bisa. Musim ini bersama NSNik Megan yang mentas di kasta teratas Liga Belanda. Kelvin Perdong bisa mentas sebagai pullback kiri dan back tengah. Ketua umum PSSC Erick Tohir dan pelatih timnas Indonesia Sintayong melakukan pertemuan untuk diskusi. Keduanya membahas laga Indonesia versus Vietnam. Pertemuan dilakukan keduanya pada Rabu kemarin. Terdekat, timnas Indonesia akan dua kali menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Diskusi dengan Coach Sintayong untuk persiapan timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia. Kami berusaha memberikan yang terbaik pada dua pertandingan melawan Vietnam, tulis Erick Tohir di Instagramnya. Duel Indonesia versus Vietnam memang sangat penting buat Garuda yang saat ini masih di dasar kelas main group F. Untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya, Garuda wajib meraih hasil positif saat dua kali melawan Vietnam. Juara group dan runner-up berhak melaju ke babak berikutnya dan lolos ke Piala Asia 2027. Sementara tim peringkat ketiga dan terakhir tidak berhak melanjutkan kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia. Tim-tim peringkat ketiga dan judul kunci hanya akan melanjutkan kiprahnya ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Garuda pun sudah menyiapkan agenda persiapan melawan Vietnam dan memanggil 28 pemain untuk berkumpul mulai 18 Maret mendatang. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong membeberkan hasil pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Tohir. Dalam pertemuan tersebut, Sintayong melaporkan perkembangan terakhir sekuat timnas, baik kesiapan fisik dan pesikis jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Meski laga-laga di kualifikasi ini bukan menjadi bagian dari target antara Sintayong dengan PSSI, namun dirinya tetap serius, terutama menghadapi Vietnam yang belakangan menjadi rival abadi timnas Indonesia. Tadi saya laporkan perkembangan terakhir setiap pemain secara keseluruhan kondisi pemain bagus. Beberapa pemain yang saya temui di Eropa juga dalam keadaan terbaik. Saya sempat bertemu dan makan malam bersama sekaligus membangun motivasi. Kami akan menjaga kondisi ini hingga laga penting, 21 Maret di Jakarta dan juga di Vietnam. Saya akan memaksimalkan kekuatan tim yang ada. Saya berterima kasih atas usaha dari Ketua Umum PSSI dan pemerintah Indonesia yang menambah pemain-pemain berdarah Indonesia untuk menjadi bagian dari timnas. Meski saya akui hal itu sebagai tekanan, tapi saya akan berusaha yang terbaik untuk mempersiapkan tim ini agar kompak dan menang. Jelasin tayong. Gelandang timnas Vietnam Nguyen Hoangduk bertekad membalas kekalahan rekannya dari timnas Indonesia di Piala Asia. Seperti yang diketahui, Nguyen Hoangduk kembali dipanggil ke tim nasional Vietnam setelah absen di Piala Asia. Gelandang Vitell itu batal berlagak di turnamen sepak bola terakbar di Asia itu karena masalah cedera. Kini, ia sudah pulih dari cedera dan secara bertahap mendapatkan kembali performa terbaiknya. Ia pun kembali mendapat kepercayaan untuk membela Vietnam untuk dua laga kualifikasi Piala Dunia ini. Namun, situasi saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya bagi Hoangduk. Pasalnya, ia belum benar-benar beradaptasi dengan filosofi bermain yang dibangun Philip Trosser. Meski begitu, ia menegaskan akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi kepada timnya. Di Piala Asia 2023, Hoangduk hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya Taklu 01 dari Indonesia. Oleh karena itu, ia bertekad untuk membalaskan dendam rekan-rekannya pada pertemuan kali ini. Kali ini saya kembali. Saya berharap dapat berkompetisi dan menunjukkan kemampuan saya. Saya harap saya bisa berkontribusi banyak untuk tim di dua pertandingan kualifikasi. Situasi saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya ketika saya selalu mempunyai posisi inti di sekuat. Saya memahami titik awal seperti apa yang saya miliki dengan pelatih baru. Jadi, saya sangat bersemangat bersaing untuk mendapatkan posisi dan berkontribusi kepada tim dalam situasi sulit ini. Di dua laga berikutnya, sangat penting bagi tim untuk menjaga peluang memasuki putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya dan rekan-rekan satu tim akan tampil baik untuk menang melawan Indonesia. Jelas Wangdu. Sampai jumpa di video selanjutnya.